Intro Halo, Assalamualaikum Baik Bukambu Oke, selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik Buk Oke, kalau baik semuanya, Alhamdulillah ya Sebelum kita memasuki bab baru, kita selanjutnya berdoa dulu? Buk Oke, ayo Sebelum membuat keajaran, berdoa menurut adama dan kepercayanya masing-masing Berdoa, dimulai Oke, udah siap untuk belajar? Siap Oke, kalau siap untuk belajar, silahkan Nah, Ibu semuanya keluarkan buku paketnya Dibuka untuk buku yang pertama, yaitu Mengenai tumbuhan sumber, apa Ibu? Sumber kehidup dan kepercayanya masing-masing Tumbuhan sumber kehidupan Baik, sebelum kita menanggupkan pembelajaran yang sekarang Ibu mau coba melediu pembelajaran kita ya Kemarin Coba, Misha Kemarin sebelum ini kita belajarnya tentang apa? Tentang sol dan mistro Oke, tepuk tangan, Misha dong Kalau begini kan belajarnya semangat ya Tidak Tidak Oke, yang ketiga Yang ketiga, poin pentingnya adalah tentang bagaimana cara perkembang biarkan tumbuhan tersebut Oke, silahkan dibuka lagi bukunya Baik, sebelum kita masuk ke dalam proses yang lebih lanjut lagi Bisa, Nana, ikut perhatikan semuanya ini? Tidak Oke, ini ada pohon apa? Tomat Ya, ini ya, pohon tomat Coba yang paling atas ini adalah namanya Bunga Baca dulu judulnya Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Fungsi dari akar Nah, akar itu ibaratnya adalah kaki kita di tubuh manusia Nah, fungsinya kaki kita itu untuk apa sih? Untuk jalan Selain yang berjalan, apa lagi? Oke, supaya ter Nah, kalau ditumbuhan namanya itu sebagai penopang Baik, setelah belajar tentang akar Kita masuk ke batik Kalau kalian ibaratnya pohon mangga, batang itu yang mana sih? Yang lurus Yang lurus, oke Tempat tumbuhnya cabang-cabang Selain itu, batang juga benar ini sebagai tempat penyimpanan makanan Selanjutnya tentang daun Nah, jadi potosintesis itu berlampungnya di daun Baik, selain sebagai potosintesis, apa lagi fungsi daun? Jadi, fungsi yang pertama adalah tempat potosintesis Terus adalah tempat untuk menyimpan? Pantang Oke Selanjutnya setelah akar pasang daun, apa lagi? Bagian dari tubuh itu buat? Bunga Bunga Oke Fungsinya adalah untuk mempercantik Mempercantik tumbuhnya Nah, tempat itu sendiri coba Oke Selanjutnya adalah Yang terakhir adalah bu? Buah Apa fungsi buah? Untuk menyimpan cadangan makanan? Baik Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bintang, ibu Paham semua? Paham, ibu Oke, berhubung waktu pembelajaran kita sudah mencapai 35 menit Maka berakhir juga lah pembelajaran kita hari ini Sebelum kita selesai pembelajaran, ibu mau merefeksi dulu Coba Devina Apa itu tadi salah satu yang kita pelajari? Sebutkan Bungi daun Apa fungsi daunnya? Tempatnya penyimpan cadangan dan air Oke, benar Jadi, sudah tercapai 7 pembelajaran kita hari ini semuanya? Sudah Belum Belum Karena Karpun panggiatan pada tubuhan belum kita pelajari Jadi, kita pada karpun panggiatan ini cukup membahas yang tadi saja Untuk bagian-bagian tubuh itu? Tubuhan Oke, untuk menambah kematangan kalian dalam belajar Silahkan kalian buka di halaman 15 Di situ ada Soal objektif ya Silahkan kerjakan di rumah Pada pertemuan berikutnya nanti ibu minta dikumpulkan Oke, bisa? Bisa, ibu Oke, baik Cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang sudah ibu berikan itu bermanfaat bagi anak-anak dan semua Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!